Yo! Halo guys! Kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal bahas mengenai tier list karakter yang paling worth it banget di gameplay Sword of Covalaria ya dan tentu saja disini gue nemu 2 website yang paling rekomendasi banget tapi nanti kalian tinggal coba cek aja untuk 2 website yang satu ini yang paling cocok dengan kalian apa aja ya cuman disini gue rekomendasikan ada 2 website oh iya, by the way disini juga ada kode rhythm terbaru nanti gue bakal bahas mungkin di akhiran video ya oke, kita bakal coba langsung grebek aja tier list karakter yang paling worth it untuk kalian dapetkan oke, dan ternyata pas gue coba cek yang udah gue dapetin ya di video gue sebelumnya kayak Maita, kemudian Leonide guys ya masuknya di tier A dan juga di tier B ya ampun, gue juga kaget banget guys Maita masuknya di tier A dan Leonide masuknya di tier B gue juga kaget ya dan sedangkan nanti untuk karakter gratis yang namanya adalah Vikal itu ternyata masuknya di tier A ini gue ceknya di website-nya namanya adalah .gg ya, ini dia ada keterangannya .gg jadi kalian bisa lihat aja itu adalah website pertama untuk tier list karakter yang ada disini dan ya, disini ada Rawiah ya nah Rawiah ini adalah karakter yang di awal prologue oke, yang bawa pedang besar banget yaitu cewek ya ini dia ada dan dia masuknya di tier A nah, tier S-nya itu apa aja sama tier double S disini ada Gloria nah, Gloria kalau nggak salah ada ya di event ya ada Dantalion nah, ini dia Dantalion ya atau nggak yang ini nih kalau misalkan ingin dapetin Dantalion ya dan juga di sebelahnya ini ada Legendary yang lain juga sih ini juga masih ada beberapa ya guys ya oke kemudian ada Beryl nah, Beryl ini ada di event kalian pasti tau ya pas gue coba bahas di video gue sebelumnya ada Inanna ada Chol ya Chol ini ya di event oke jadi kalau misalnya kalian yang top up nah, kalian bisa dapetin karakter yang satu ini kemudian kalian juga bakalan bisa dapetin kostumnya untuk yang di tier S disini ada Nono Will dan juga ada Lily Will ya ini gue baru tau banget ada Lily Will sama Nono Will bener kah? ini kembar kah guys? oke, kemudian ada Alexei ya Alexei, ada Magnus, ada Nungal oke nah, untuk semua karakter yang ada disini itu merupakan karakter di tier Legendary oke ataupun di tingkat Legendary semua jadi untuk yang di tier Epic sama yang Rare itu nggak terlalu banget karena ya kalian bisa lihat aja ya untuk di tier Legendary aja disini itu banyak ya lumayan banyak sih kalau mau gue nggak terlalu banyak banget tapi kalau mau gue ini lumayan banyak guys ya tuh, ini buat yang di tier S oke, nah untuk di tier A ada Maita, ada Vykal dan ya Vykal kalian bisa dapetin secara gratis oke, dan ya untuk yang Rawiah ini nggak bisa, ya nggak bisa kalian dapetin secara gratis jadi ya mungkin ya kalian harus gacha ya cuman gue belum tau ketika gue gacha apakah gue dapetin Rawiah dan semuanya enggak ya yang gue kejar itu Gloria sama Dantalion nih untuk yang Beryl kayaknya khusus yang buat top up-an coi, kalau menurut gue nah untuk Beryl ini kayaknya magis inget gue ya nanti kita bakal coba cek aja untuk detail skill dari karakter yang satu ini nah untuk yang di tier A selanjutnya ada Samanta ada Guzman dan juga ada Momo oke, ini buat yang di tier A untuk yang di tier B ada Leonid ada Iggy ada Mugiel dan juga ada Garcia nah ini dia Leonid ya ampun gue baru tau guys Leonid ini masuk di tier B tapi ya gue bersyukur banget gue nggak dapetin Safir dan juga disini ada Theodon dan juga Nergal yang masuknya di tier C oke ini menurut website dari .gg nah kelebihan dari website yang satu ini nanti kalian bakalan dikasih detail skillnya terutama di setiap karakternya kayak Gloria Dantalion guys ya nih ada keterangannya guys ya kalian bisa lihat aja oke, untuk kelebihan dari karakter Gloria disini kemampuan menyerang yang sangat komperesif dengan berbagai skill kerusakan OOE oke, dan untuk yang kedua pertahanan yang sangat baik dengan skill yang mengurangi kerusakan frontal dan memberikan kekebalan terhadap kerusakan nah untuk yang ketiga ini fungsionalitas yang luar biasa dengan aura yang kuat untuk menguntungkan sekutu termasuk peningkatan serangan pertahanan dan kecepatan gerakan ini bisa dijadikan tanker kayaknya defender ya eh bukan defender maksud gue untuk yang role tipenya ini kalau gue udah cahaya coy inget ya role tipe dari Gloria ini cahaya dan untuk role tipe dari Dantalion itu kegelapan jadi otomatis ya untuk kekuatannya bakalan lebih bagus ya ya untuk role tipe yang yang tiga itu yang lingkaran tiga kayak role tipe defense kemudian role tipe berserker guys ya kemudian role tipenya satunya lagi yang assassin gue gak lupa itu namanya apa pokoknya yang warna biru ya kayak assassin itu nah itu kalau menurut gue kurang worth it banget lebih worth it yang masuknya di cahaya sama kegelapan ya kalau menurut gue ya nah ini untuk Dantalion output dmg fisik dan sihir yang kuat dengan jangkauan serangan yang luas dan skill ofensif yang serba guna pertahanan yang sangat baik dengan pemulihan kesehatan dmg jarak dekat yang berkurang dan bertahan terhadap the buff oh jadi bisa tahan terhadap the buff apapun entah itu api racun ya guys ya ini bener-bener luar biasa banget ada barrel ini dia output kerusakan sihir tinggi dengan serangan tunggal ya oh ini magik kah kayaknya magik guys ada inana nah inana gue belum coba cek ya soalnya yang gue lihat baru ada beberapa doang ya ada call ini dia mobilitas tinggi dan permainan dengan banyak gerakan per round oh iya kalau gak salah call ini tuh assassin coy assassin ya singkat gue assassin ya ternyata dia masuknya di tier S juga ya intinya nanti kan tinggal coba cek aja untuk website.gg nanti bakalan ada keterangan skillnya yang paling worth it itu kayak gimana nah kayak maita ini juga ada keterangannya guys ya kalian tinggal baca-baca aja kalau gue bahas semuanya mungkin bakalan terlalu panjang banget nah untuk masalah yang paling worth it udah pasti banget Gloria, Dantalion, Beryl, Inana, dan juga Cole ya oke itu udah pasti banget tapi kalau misalnya kalian gak punya karakter yang di tier double S kalian bisa cek di tier S nah kita bakal coba cek untuk website yang sebelah yaitu websitenya yang namanya adalah ini guys ya gue agak lupa ini kayak kurang jelas banget ya kita bakal coba cek dulu nah untuk websitenya namanya adalah Lautan Waifus ya I'm sorry banget ini gue udah cari-cari tapi namanya yang di atas ya jadi tidak ada keterangan namanya itu siapa ya jadi namanya adalah itu nanti untuk link dari websitenya gue bakal coba taruh di deskripsi video oke nah bedanya untuk di website yang satu ini kalian bakalan tau ya untuk detail skill dari karakternya nah disini kalian bisa lihat aja ya ada perbedaan sedikit tapi kalau menurut gue hampir sama kalau menurut website sebelah yang namanya adalah tadi guys ya gue gak lupa namanya siapa tinggal kalian coba komen aja kalau misalnya kalian inget ya nah disini bedanya Rawiah itu masuknya di tier S ataupun double S ya kemudian ada Safiyah juga nah ini Safiyah belum kelihatan Augus ya ini juga belum kelihatan juga ini masuknya di tier double S ada Kokoa juga nah kemudian ada Homa nah ini ya ada perbedaan sedikit ya untuk setiap websitenya nanti kalian coba cek aja oke nah untuk yang di tier S disini ada Agatha ada Akambe ada Dantalion ada Eda ada Magnus ada Nonowheel ada Tristan nah oke gue kurang tau ini yang merah tier S atau double S biasanya untuk yang oranye ini tier atau gak tier S tapi ya gue artikan aja ini tier S ya soalnya untuk yang T0 itu pasti double S coy oke nah kalian bisa liat aja dan untuk di tier A disini ada Alexei nah Alexei yang di website sebelah itu tier S ya ini disini tier A coy ada Charis ada Lily Wheel nah Lily Wheel ini masuk di tier A ada Momo ada Nungal ada Pamina dan juga ada Simona oke ini karakter yang kalau menurut gue belum rilis guys ini karakter yang kalau menurut gue belum rilis ya iya ini karakter belum rilis guys di gameplaynya tuh ada keterangannya ya guys ya oh my god berarti untuk website yang satu ini kalau menurut gue lebih lengkap sih dibanding sebelah ya cuman ya ini terlalu cepet banget coy dan kalian bisa liat aja ini nah ini untuk dapetin Vyql ya tapi untuk Vyql kayaknya kalau menurut gue gratis guys ya Vyql Vyql masuk di tier B ada Gracia ada Hasna Maita masuk di tier B juga eh Maita tadi masuk di tier apa ya di sebelah itu tier A ya oh rawiahnya ada 2 ini yang merah ini yang biru oh ada 2 tipe guys rawiahnya yang ini belum rilis secara global falsi ya oke 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 ini buat yang udah rilis oh rawiahnya ada 2 guys gue baru tau nah kita bakal coba liat build dari karakter Gloria nah ini barangkali dari kalian ada yang udah dapetin Gloria ya disini ada essential skill nah essential skill ini adalah skill yang paling worth banget untuk kalian gunakan ataupun ketika kalian udah upgrade karakternya udah mentok sampai level 60 ya dimana ini physical attacknya magic attacknya ataupun yang lain udah kalian naikin semua dan ya kalian bisa liat aja disini ada Gloria skill dan accessionnya juga oke ini kalau misalnya kalian udah start upin sampai bintang 5 nanti untuk power attacknya bakal naik 20% dan ya kalian selet aja disini ada berbagai buff yang bisa didapatkan buat karakter si glory nya juga guys ya nah ini ada passive skillnya ada attack skillnya ada innate skillnya juga kemudian ada skill level 1 skill level 3 ada reaction level 5 juga nah nanti kalian tinggal pilih-pilih aja pasti ada 2 ya nah kalau ada 2 seperti ini kalian harus pilih guys nah makanya disini perbedaannya ada buildnya ini ada essential skill skill yang paling worth it banget untuk digunakan dari karakter Gloria disini sudah ada guys ya oke nah kalian bisa liat aja nah ini yang paling worth it banget untuk skill level 3 nya untuk build dantalion buat kalian yang udah dapetin untuk essence skillnya kalian bisa pake yang ini guys ya oke untuk pedang ya berarti yang ini guys nah ini dia pasifnya untuk yang skill level 1 kalian pilih yang ini kemudian untuk selanjutnya disini kalian bisa pake untuk skill yang reaction level 5 ya yang ini guys ya kalian fokus yang ke ini jadi kalian gak perlu kalian fokus ke yang ini guys ya kingdom of momentum jadi kalian fokusnya ke tetacius aja oke ini untuk skill reaction dari karakter dantalion oke nah itu aja untuk pembahasan dari tier list karakternya ya jadi gue gak perlu bahas panjang kali lebar untuk masalah build ataupun yang lain nanti kalian tinggal coba cek aja di setiap websitenya oke kita bakal coba buka dulu untuk kode rhythm dari gameplay yang satu ini nah untuk kode rhythmnya kalian masuk aja di profile kemudian kalian masuk yang di apa ini guys ya mungkin ini guys ya titik 4 ya kayak gini oke kalian tinggal klik aja kemudian kalian masuk di pengaturan dan kalian masuk di rhythm code nah kita bakal coba langsung buka aja guys ya oke untuk kode rhythmnya SOC kemudian force kayak gini guys ya force nah ini untuk kode rhythmnya kita bakal coba buka apakah berhasil oke sukses untuk kode rhythm yang pertama nah untuk kode rhythm yang kedua sama guys ya SOC tapi kalian kasih C ini creator ya creator creator seperti ini guys bentar dulu nah ini ya SOC creator exchange kita bakal coba cek dulu apakah dapet kita bakal coba klik ya dapet gak ini oke dapet guys ya berhasil juga untuk gift code yang kedua dan untuk gift code yang ketiga tetap sama SOC kalian klik TLP nah kita exchange lagi oke ini juga sudah selesai dan untuk kode rhythm yang terakhir sama SOC lagi terus kalian klik mtaset ya mtaset seperti ini oke kita bakal coba exchange lagi nah sudah juga nah ini dia untuk kode rhythmnya ya ya tidak terlalu banyak-banyak juga kalau menurut gue guys ya dapet star particles tapi gak apa-apa kalian bisa claim aja nah jadi ini guys ya untuk item ketika kalian buka kode rhythmnya oke itu aja untuk pembahasannya semoga kalian suka kalau misalnya kalian ada tambahan ataupun yang lain silahkan komen di kolom komentar nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye-bye yay yay yay